DPR RI berkomitmen melakukan kerjasama ekonomi pembangunan infrastruktur dan investasi dengan Jepang guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kunjungan Kepala Partai Komei Jepang, Mr. Yamaguchi Natsuo, menandakan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis selama 65 tahun. Pertemuan ini membahas berbagai kerjasama penguatan di bidang sumber daya manusia. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menyampaikan kerjasama di berbagai sektor perlu segera dilakukan, khususnya pada sektor manufaktur. Ia berharap investasi Jepang di Indonesia berdampak terhadap pembangunan sumber daya manusia. Karena kita tahu Jepang ini kan investasi terbesar di sektor manufaktur khususnya. Dan banyak memberikan kesempatan kerja kepada bangsa Indonesia. Dan bagaimana banyak sukses-sukses yang dilakukan dalam kerjasama Indonesia maupun investasi Jepang dalam pembangunan sumber daya manusia. Terjadi dengan adanya alih job, ada alih pengetahuan dan alih teknologi. Dan tidak sedikit orang Indonesia sudah menjadi CEO-CEO di perusahaan-perusahaan Jepang. Nah inilah kita berharap bahwa investasi di Jepang ini perlu kita dorong karena ada pembangunan sumber daya manusianya yang sangat kita perlukan. Jadi investasi itu bukan cuma investasi, tapi bagaimana membangun sumber daya manusianya. Sementara itu, Kepala Partai Komei Jepang, Mr. Yamaguchi Natsuo mengatakan, sebagai mitra strategis pada bidang perekonomian, Jepang akan melanjutkan program investasi dan pembinaan sumber daya manusia. Tim Liputan, DVR Parlemen, melaporkan.